Saya anggap lebih cepat responnya, lebih simple prosesnya, dan saya tidak terlalu banyak ribet harus datang ke sana. Nama saya Eri Yonatan Susanto, saya salah satu tenaga pengajar di BBPPMPV Seni Budaya di Yogyakarta, salah satu lembaga untuk pengembangan dan penyaminan mutu pendidikan bidang seni dan budaya, juga untuk peningkatan kompetensi guru-guru SMK bidang seni dan budaya di seluruh Indonesia. Kebetulan saya baru satu buah buku, tapi sambutan di pasar, itu lumayan, kita sudah banyak yang membeli via online, sesuai dengan kesepakatan yang kami buat dengan penerbit. Menulis buku adalah salah satu kegiatan pengembangan profesi di lembaga kami. Selain kegiatan yang lain, selain kegiatan-kegiatan pengembangan profesi yang lain, menulis buku adalah salah satu kegiatan atau kewajiban seorang pengajar untuk menuangkan ide, gagasan, ke dalam sebuah buku atau jurnal atau artikel lain yang diterbitkan oleh penerbit yang bersertifikasi. Karena ini yang pertama bagi saya, kebetulan, tapi ya kebetulan sudah lumayan lah banyak sambutan dari luar. Tipsnya adalah, menurut saya adalah menulis buku yang jarang ditulis oleh orang lain topiknya. Ini kebetulan salah satu buku ini yang belum banyak atau malah saya belum pernah melihat ada orang menulis tentang buku seperti yang saya tulis. Kemudian, kemudian banyak juga guru-guru yang membutuhkan, juga siswa, sehingga banyak yang tertarik. Ya, sealasan saya menerbitkan atau menulis buku di The Publish, karena sebelumnya saya pernah mencoba mengajukan penulisan di penerbit lain, tapi beberapa kali prosesnya gagal, sehingga saya harus mencari alternatif cari penerbit lain yang saya anggap lebih cepat responnya, lebih simple prosesnya, dan saya tidak terlalu banyak ribet harus datang ke sana, ke penerbit, via WhatsApp, via telepon, sudah dilayani dengan baik dan prosesnya sangat cepat. Ya, layanannya baik menurut saya, simple, tidak terlalu banyak berbelit produsurnya. Istilahnya kami hanya berurusan dengan kualitas buku dan substansinya, kemudian yang seluruh administrasi, mulai dari surat izin untuk penerbitannya, dan macam-macam semua sudah diurus oleh The Publish, sehingga kami sama sekali tidak mengurus yang lain, kecuali kami bertanggung jawab terhadap substansi yang kami tulis. Ya, ini kebetulan untuk, karena kami gaya negeri ya, jadi untuk naik pada jabatan tertentu, saya harus melakukan kegiatan profesi, salah satunya adalah menulis buku. Sebenarnya ada kegiatan lain, tapi saya menulis buku karena saya belum pernah menulis buku, meskipun menulis modul, bahan acar, sudah sering, tapi karenanya bersifat internal di kantor, tapi setelah saya punya ide untuk menulis buku, supaya benar-benar diterbitkan dan bisa go public gitu, dan saya memilih menulis buku ini, yang bertujuan untuk meningkatkan, apa ya, semacam kenaikan pangkat gitu, tapi setelah terbit, dia juga ternyata saya benar-benar bisa naik pangkat.